Hai semuanya, welcome back to Indo Bully Update dan ketemu lagi dengan saya Juni disini dan hari ini guys, aku mau ke Birdland kadah, itu tuh Birdland yang ada di Victoria jadi kira-kira burung apa ya yang bisa kita temuin disini dan aku rasa selain burung kita juga bisa ketemu ekina atau binatang jenis lainnya dan disini ada juga ular guys jadi kita harus hati-hati dan gimana keseruan aku di Birdland yang ada di Victoria, Australia ini tetap stay tune jadi sebelum kita masuk, kita lihat itu, jadi kalau kesini bisa bawa anjing dan ada ular dan ini the trail-nya bisa ke kiri, bisa juga disana ada platypus wow, ada platypus guys semoga kita ketemu jadi kita jalan ke platypus lake dan semoga kita bisa melihat platypus platypus ini adalah binatang asli Australia dan disini ada keterangan mengenai Birdland ini jadi disini kita bisa lihat historinya maupun pelora dan pauna yang ada disini dan ada mapnya juga sayang-sayang platypus sayang what? oh bebek no kirain platypus guys ternyata bebek ada bebek di sungai ya jadi platypus itu juga mirip sama bebek sih bebek i think platypus ups, ups, ups tuh burung hitam besar ini sungainya meskipun airnya gembur gitu tapi bersih gak ada sampah dan kita lanjut kesana dan Australia ini guys punya banyak banget park khususnya disini ya di Victoria ini banyak banget park yang dapat kita kunjungi dan di setiap park itu ada white labnya ada binatang liarnya kayak gitu jadi ini kita masih jalan sampai ke depan guys dan semangat untuk jalan dan semoga kita beruntung kita ketemu binatang liar yang cantik gitu dan hari ini panas 30 derajat celcius aku rasa dan ini aku ada di danau guys dan lihat di danau nya dan di danau ini ada bebek di ujung sana dan banyak suara-suara disini lihat tuh burung burung apa itu warnanya hitam putih gitu hello park hello park hello park burungnya ada yang tau ini burung apa kalau kalian tau tolong aku dikasih tau komen di kolom komentar burung apa ini dan disitu ada danau lagi guys dada burung dan kita lanjut ke depan tada aku udah nyampe di danau yang kedua guys tuh danaunya lumayan luas dan aku tetap mau explore ke tempat lainnya atau di sebelah lain di danau ini jadi tetap stay tune dan ini burung dan ini burung apa ya tuh di tengah jalan dia di tengah jalan Bebek 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 Sehingga Adam Bebek I Bebek dan di sana juga ada itu juga bayi juga ya, tapi bayi juga itu bayi kan mamanya datang halo bebek ini di sebelah kiri itu hutan-hutan gitu guys dan kalau mau lurus ke sana ada lagi tapi gak tau kemana dan kita belok ke kanan kesini jadi kita mengelilingi danau ini dan danau ini lumayan gede gitu jadi kita lewat sini dan mungkin disini platipusnya cuma mungkin lagi bersembunyi jadi kita gak bisa lihat tuh depan suami aku ada banyak bebek lagi jalan di tengah jalan gitu jadi disini kalian bisa banyak nemuin bebek tuh banyak banget bebeknya guys banyak bebek banyak bebek banyak bebek kurak-kurak kurak-kurak jadi piunya di sebelah kanan ini danau gitu yang lumayan luas dan di sebelah kiri itu piunya hutan-hutan gitu itu jadi kalau buat jalan-jalan disini menyenangkan banget itu banyak banget bebeknya dan yuk kita lanjut ke depan ada ada rosella guys tuh dua ini ada bebek guys jadi bebeknya gak selalu ada di danau ini dia di darat halo bebek dan warnanya sama dan berduaan apakah ini sepasang atau sister and brother jadi jalannya itu disini bersih ya guys lihat nih jadi kalau kalian takut sama ular tetaplah jalan di tengah jalan ini jangan ke rumput-rumput karena disini katanya ada ular gitu kalau kalian ke rumput-rumput sana bisa jadi kalian ketemu sama ular katanya disini ada ekitna gitu aduh ekitna itu kayak gitu gambarnya tuh tapi biasanya dia suka di bawah-bawah pohon gitu sih kalau dia lagi nyebrang kita bisa ketemu kalau capek jalan bisa istirahat disini guys jadi disediakan tempat untuk duduk gitu jadi ini kita jalan mau pulang tapi jalan mau pulang ini beda dengan jalan kita datang tadi jadi kalau kalian jalan disini kalian jalan pergi sama pulangnya itu beda jadi beda yang dilihat gitu lihat nih guys banyak burung repon tuh di pohon burung yang hitam dan besar ini kita ke jalan yang kecil dan ini kita udah jalan mau pulang guys dan kita gak ketemu banyak binatang dan karena ini pada siang hari dan ini panas banget dan kalau kalian mau jalan-jalan ke park atau jalan-jalan kesini ke birds lane ini kalian bisa datang sore hari kalau mau ketemu banyak binatang ini karena kita kesini pertama kali jadi kita kesini siang-siang gitu tapi next time kita bakalan kesini lagi dan kita datangnya itu agak sorean gitu jadi kalau agak sorean gitu diharapkan akan ketemu lebih banyak binatang lagi jadi disini ada rawa gitu guys dan jalannya bagus dan jalannya bagus kayunya bagus kemana ini coba kemudian adventure banget ini lihat nih bunganya kecil-kecil tapi banyak dan cantik gitu ketemu turtle ketemu turtle di tengah jalan ini kura-kura? iya apa yang kamu lakukan di sini jauh dari air? sedikit kura-kura dan ini aku udah balik guys dan udah sampai lagi di parkiran dan makasih udah nemenin aku hari ini hiking atau trekking di bird park yang ada di belgrep victoria dan tadi kita udah ketemu banyak bebek ketemu beberapa jenis burung dan beberapa burung yang aku gak tau burung apa dan kita ketemu kura-kura menyeberangin jalan dan makasih banyak udah nemenin aku hari ini dan semoga kalian suka dengan videonya dan jangan lupa buat kamu-kamu yang belum subscribe di subscribe dulu dan buat kamu yang sudah subscribe terimakasih banyak dan see you di next video menarik lainnya dadah dan sampai jumpa selamat menikmati terimakasih banyak